Secara utuh belum ya, tapi kami juga mengikuti. News Anchor yang lupawan, Cindy Sisiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Secara utuh belum ya, tapi kami juga mengikuti. Jadi, selama ini dengan pihak apores, terlepas nanti apa yang kita pahami, memang kompleksitas yang disarankan itu sangat luar biasa dan memang perlu untuk juga ditegaskan. Apalagi ada korban dua yang meninggal. Persoalannya disebutkan oleh Bupati bahwa sudah terjadi cukup lama. Apakah Pak Syafudin juga mengetahui soal kasus dan awal dari kasus ini? Sepakat, Bupati Kariwi menyampaikan, cukup lama ini. Dari tahun-tahun bahkan sering terjadi korban. Bahkan di tahun 2019 itu juga ada korban meninggal. Sebelumnya, hari ini yang dua orang, tiga hari sebelumnya sudah terjadi pembacokan. Dan kami sangat prihatin atas, itu memang ini kasihan petani kita. Tapi Pak Syafudin juga tahukah ada anggota DPRD dari Faksi Demokrat itu juga sudah lama ada atau terlibat dalam permasalahan ini. Memprovokasi kelompok pereman untuk menekan petani tebu. Anda tahu soal ini juga? Oke, masalah itu berangkali Pak Apores dan Jajara lebih tahu ya. Apa artinya kami menghargai betul, menghormati betul proses hukum yang dijalankan oleh pihak Apores. Sikap dari Fraksi Demokrat soal kasus ini bagaimana Pak di DPRD? Kami belum dapatkan resmi dari Faksi Demokrat, namun kami di DPRD cukup memberikan prihatin atas persoalan ini yang menyakut satu anggota kami. Oke, dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana sikap dari DPRD terkait dengan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini? Pertama, kami hanya menanggap dari pihak medial. Maka juga akan dibawa kerana etik di DPRD in Ramayu selanjutnya? Kami menunggu dulu. Poses itu kan kami hargai dulu dari pihak kursian, dan mereka untuk persimilikan sampai kepada aparat akumun lainnya. Tapi juga memang kita perlu untuk membahas, walaupun kami juga belum menentukan untuk kepada alat kelengkapan Dewan, yaitu para kehormatan. Sebenarnya, apa yang dilakukan DPRD jika ada satu anggotanya, Pak Saifudin? yang terlibat dalam kasus hukum seperti ini? Biasanya langkah-langkah seperti apa yang dilakukan oleh DPRD? Yang pertama begini, kaitan dengan etik ya. Yang ada di kita ini kan ada etik. Itu kan tentu lanasannya adalah Undang-Undang D3, Undang-Undang 14.17, 14.17, 14.17.14. Kemudian juga kami punya tetap tertib. Hanya barangkali di sini, kami belum bisa menentukan bagaimana, kapan, dan bagaimana nanti pada saatnya kita akan lakukan itu. Namun demikian, terkait dengan anggota kita, pastinya ini kan kita masih belum mendapatkan ingkrah daripada apa yang... Walaupun kami sudah menengah langsung oleh Pak Kapolres, bahwa dia sudah masuk ke statusnya sudah tersangka. Saya kira itu, Pak. Tapi kalau proses yang seharusnya dijalani, sesuai dengan Undang-Undang, sesuai dengan peraturan yang ada, jika ada anggota DPRD yang terlibat kasus hukum, apa langkah-langkah yang akan dilakukan di DPRD? Ini kita menganggap general ya, Pak? Tidak siapapun. Tapi jika ada... Baru kemarin, Pak. Biasanya, jika ada yang terlibat kasus hukum, apakah akan langsung diberhentikan? Atau seperti apa prosesnya, Pak? Saya kira tidak juga, ya. Kebetulan juga untuk DPRD, seperti sekarang ini, DPRD belum mendapatkan, ataupun tidak pernah ada kasus yang demikian. Ini baru pertama kali di DPRD Indramayu? Ada satu anggota DPRD yang terlibat kasus hukum? Ya, siap, Pak. Baru pertama kali, ya? Pertama kali, Pak. Oke, jadi karena baru pertama kali inilah, akhirnya belum ada sikap yang diambil oleh DPRD, dan juga Pak Sehwuri sebagai Ketua DPRD. Tepat sekali, Pak. Kita sati-hati di sini, jangan lupa juga mempengaruhi kasus hukum, lagi berjalan oleh pihak kepolisian. Apa yang dinanti dari Fraksi Demokrat? Karena ada satu anggota, satu kadernya, yang terlibat kasus ini oleh DPRD Indramayu? Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak Partai Demokrat, hanya bagi anggota-anggota yang sudah kami, katanya ada bantuan hukum dari Partai Demokrat kepada yang bersangkutan. Tapi dari DPRD tidak menunggu apa sikap dari Partai Demokrat, apa yang akan diambil oleh Fraksi Demokrat soal ini, soal anggotanya yang terlibat kasus hukum? Belum, Pak. Kami juga, saya pribadi juga masih shock nih, ada anggota kami juga, dan dihatikan atas kejadian ini. Masih shock ya, Pak Sehburin, karena tidak pernah terjadi sebelumnya? Betul, betul sekali. Jadi, ketika dikabari oleh Kapolres terkait dengan kasus ini? Ya, pertama kali kan Bapak itu diamankan, dia sebagai saksi, sudah statusnya naik. Terkait dengan kasus ini, supaya hasil yang proses hukum ini terus berjalan, kemudian bisa diambil keputusan di DPRD terkait dengan mungkin dari ranah etiknya di DPRD Indramayu. Selama ini kita sudah komunikasi baik dengan Kapolres, dan kami masih memastikan Pak yang bersangkutan baik-baik saja, dan kami sudah ketemu dengan beliau di dalam ruang penyidikan dan... Indramayu untuk bisa menjadikan pertimbangan dalam keputusan di ranah etik di DPRD Indramayu berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!